Memperdayakan manusia NU berarti turut menggerakkan Indonesia menurut negara tentunya yang maju tapi tidak cukup maju tapi juga makmur bahkan sekarang diharapkan mendunia karena pusat pertumbuhan ekonomi dunia adalah salah satunya di Indonesia pertanyaannya kenapa peradabannya tidak kita kiblatkan juga ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ketua Umum PBNU Bapak K.H. Yahya Holistokuf sebuah kehormatan beliau dalam perjalanan jauh disempatkan hadir disini artinya kita harus serius Wakil Ketua Umum PBNU Bapak Haji Amin Saitusni Sekretari Jenderal PBNU Bapak Dr. Haji Saifullah Yusuf Bendara Umum PBNU Bapak Haji Gutvan Afif Sekretaris Lapesdam PBNU Ibu Ufi Ulfiah dan juga senor saya ini Mas Ulil atau Gus Ulil ketemunya sudah ramah di Republika Tentu ketika saya diberikan amanah oleh Ketua Umum bagaimana kedepannya pembangunan sumber daya manusia dan strategi besar NU kedepannya sesuai dengan perubahan terjadi di dunia ini baik secara ekonomi inovasi dan lain-lainnya tentu saya menerima karena sesuai dengan kapabilitas saya jadi bukan karena saya ingin mencari-cari jabatan atau tambahnya beban jabatan dan alhamdulillah Gus Yahya hari ini jabatannya berkurang sebagai menko at interim sekarang tambah yang ini cocok jadi pas tidak terlalu berat itu dan tentu saya memahami visi beliau yang dimana beliau ingin menjadikan Lapesdam ini dari PBNU sebagai tempat kita menggodok arah ke depannya dan tentu ini sejalan dengan pikiran yang kita rasakan sama-sama hari ini mau dibana Indonesia ini dalam titik daripada geopolitik geoekonomi dan tentu hal-hal yang menjadi tantangan lainnya tentu ada banyak hal pidato Gus Yahya yang saya serapi salah satunya adalah yang paling terkesan memanusiakan manusia terutama di era dihumanisasi ini bagi saya umat Islam yang besar di Nusantara ini maknanya lebih sekedar dari angka atau statistik sudah seharusnya kita menjadi penggerak peradaban daripada menuju kemas selatan bersama NU dan tentu bangsa kita yang kita cintai dan tentu sesuai nafas yang diberikan oleh para pendalu kita para kiai dan ulama sebagai kompas utama kita karena kekuatan dan jaringan NU sangat amat besar kalau kita lihat dari data terakhir dari 277 juta rakyat Indonesia setidaknya 150 juta yang merasa mempunyai keterakitan dengan NU jumlah santri 18 juta pesantren ada 27.722 ini adalah kekuatan yang luar biasa jaringan yang luar biasa karena itu izin harus bangkit apalagi peradaban 100 tahun sudah kita rasakan sebelumnya tapi tantangan 100 tahun ke depan ini menjadi sesuatu yang luar biasa beratnya memperdayakan manusia NU berarti turut menggerakan Indonesia menurut negara tentunya yang maju tapi tidak cukup maju tapi juga makmur bahkan sekarang diharapkan mendunia karena pusat pertumbuhan ekonomi dunia adalah salah satunya di Indonesia pertanyaannya kenapa peradabannya tidak kita kiblatkan juga ke Indonesia kita kita pada saat ini tentu ditantang bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi turunan ekonomi pun banyak sekali apakah kita sudah mandiri terhadap pangan bagaimana dengan peralihan daripada energi hijau atau energi terbarukan yang dimanapun kompleksitasnya kedaulutan energi adalah sesuatu yang tidak mudah belum lagi kalau kita lihat kalau kita membangun manusianya apakah basic kesehatan apakah basic pendidikan sudah dikneumati oleh semua artinya konteks kita ingin maju makmur mendunia masih penuh tantangan dan disinilah kita sebagai tentu yang dipercayai sebagai tentu lakpesdam PBNU penting sekali melihat arah ke depan karena tentu kita tidak mau sekedar jadi buih tetapi kita mau jadi ombak yang dirasakan manfaatnya untuk bangsa dan negara kita ditambah lagi semua yang kita rasakan ke depan ini basisnya manusia kalau di ekonomi selalu bicara knowledge base ekonomi artinya sebuah kemajuan ekonomi tetapi didasarkan daripada kepintaran manusianya berinovasi beradaptasi kompleksitas ini luar biasa dan ini tentu tanggung jawab kita bersama data-data juga dilihat kemarin di World Economy Forum jumlah pekerjaan yang tumbuh dibandingkan yang hilang ini realitanya lebih banyak yang hilang yang tumbuh hanya 69 juta yang hilang 85 juta artinya ada tantangan ke depan PR kita adalah memberikan solusi bukan hanya melihat angka-angka statistik tetapi bagaimana kita sebagai penunjuk arah atas kebijakan yang sudah disampaikan oleh ketua umum kita usia memanusiakan manusia manusia NU adalah aset bangsa potensi yang sangat besar sudah saatnya memperdayakan para santri kiai gus dan seluruh warga NU kita laksanakan dengan cara yang terstruktur dan terukur penting bagi kita untuk mempersiapkan segenap warga NU dalam menghadapi landscape dunia yang terus berubah baik dalam hal ekonomi politik sosial maupun budaya saya percaya saya percaya atas kapasitas dan kekuatan NU untuk membawa kompas Indonesia ke arah yang benar yaitu sekali lagi Indonesia yang maju makmur bahkan mendunia insya Allah saya berjanji kusaya awal Januari kita langsung rapat dan harus segera siapkan paling tidak ada jangka pendek lima tahun ke depan dan jangka penengah sepuluh tahun supaya kita serius serius benar-benar membangun NU yang kita cintai dan tentu dengan segala kerendahan hati saya punya banyak kekurangan tidak mungkin suksesnya kita karena kita tetapi tentu suksesnya kita karena kita sama-sama membangun yang namanya kesempatan bersama-sama untuk melakukan yang terbaik insya Allah nawaitiunya ada tinggal bagaimana kita bisa menjadikan itu sebuah kenyataan bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh